Di Bantah, kabar cagup sumut Eddi Rahmayadi alami strok Kabar bahwa calon gubernur Sumatera Utara Eddi Rahmayadi mengalami strok di Bantah Rejek Shah Walid, Wakil Sekretaris Tim Pemenangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut 2018-2023 Eddi Rahmayadi Musa mengatakan, Eddi dalam keadaan sehat, ini sekarang sedang nonton PSMS Tidak ada itu, strok, jangan termakan hoaks, kata Walid Sabtu, 26 Mei 2018, kemarin Walid mengatakan, Eddi baru saja pulang menjalankan ibadah umrah sehingga Eddi memang jarang muncul ke tengah publik akhir-akhir ini Baru tadi pulang, ini langsung nonton PSMS Medan Bapak, Eddi, sehat, kata Walid Sebelumnya, kabar yang menyebutkan Eddi terkena strok pasca debat kandidat yang dilaksanakan di Hotel Tiara, Medan Beredar dalam beberapa hari terakhir, calon Gubernur Sumatera Utara Eddi Rahmayadi tak pernah kelihatan ke publik Terakhir kali, aktivitas politik Eddi Rahmayadi yang diliput media terakhir kali saat deklarasi Partai Demokrat untuk mendukung dirinya bersama Musa Raja Cekshah Ejek Lalu beredar kabar di media sosial bahwa Eddi terserang strok Terima kasih telah menonton!